Ini kita ulangan, soalnya cuma satu, dengarkan baik-baik. Sebutkan dan jelaskan, serta berikan contoh, minimal lima mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi stabilisasi struktural kepemerintahan terkait dinamika norma berdasarkan sistem standarisasi hak asasi manusia dalam upaya pencegahan, terjadinya kudeta dan perpecahan di ruang lingkup kenegaraan. Sudah Pak. Serta berikan pendapatmu, lalu presentasikan di depan kelas tanpa melihat buku. Terima kasih telah menonton!